Assalamualaikum oke teman teman hari ini memanen bawang merah bawang merahnya ada disini coba dilihat bawang merahnya sudah siap untuk kita men disini juga alhamdulillah disini lagi aduk enak apa buang merahnya Terima kasih. 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 gede banget oke mau panen bunga turi biar anaknya yang panen nah hasil panen hari ini seperti ini teman-teman alhamdulillah hasil panennya alhamdulillah disukuri oke teman-teman ini hasilnya bawang merahnya daunnya bisa dimanfaatkan ini hasil tanam tumpang sari teman-teman jadinya alhamdulillah gede-gede juga gede-gede juga teman-teman jadi jangan khawatir kalau musim kemarau itu tanam jenis tumpang sari boleh juga walaupun rimbun di atas tapi di bawah masih bisa dimanfaatkan dan ini jauh dari penyakit loh teman-teman biasanya itu kalau bawang merah rawan dengan penyakit tapi kali ini karena tumpang sari mungkin banyak yang mau dimakan itu binatangnya jadi alhamdulillah ya perawatannya tidak seberapa juga untuk bersihin rumputnya tidak seberapa juga karena ada di dalam plastik mulsah begitu teman-teman nah ini yang waktu itu sudah dipanen dan disana masih ada sedikit lagi dan waktu itu dapat berapa ya mungkin dapat segini yang waktu itu saya panen dapat segini alhamdulillah yang saya tanam itu kecil-kecil teman-teman seperti ini loh yang saya tanam itu gedenya seperti ini alhamdulillah kalau nyampe segede ini itu sudah bersyukur banget alhamdulillah baiklah teman-teman sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih yang sudah rekomendasikan subscribe assalamualaikum mungkin yang gak tau juga di belakang video selepas ini mungkin ada video lanjutan saya habis hasilnya untuk bawang merah atau masakan apa saya belum tau 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000 nah saya bikin emi teman-teman karena banyak bawang daun bawang saya banyakin daun bawangnya ini sambalnya enak banget alhamdulillah dan saya disini juga ada bikin bubur saya bikin bubur banyak juga daun bawangnya kuahnya kuah santan dan disini saya bikin nasi goreng nasi gorengnya banyak juga daun bawangnya karena memang kalau panen sendiri kita bebas untuk memakai sebanyak mungkin baiklah teman teman sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati